Waiyan Taste! Hai Go Girl Tribes! Balik lagi sama gue Waiyan di acara Waiyan Taste. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton episode sebelumnya tentang basic-basic cooking, kalian bisa nonton di sini, atau di sini, atau di sini, sini, sini. Gue nggak tahu sih. Sekarang kita masak, hmm apa ya namanya ya? Mie rebus pakai susu, pakai telur, pakai keju. Weh banyak banget deh! Pertama-tama, kita rebus dulu nih si mie-nya. Biar nggak lembek-lembek banget, kita rebus mie-nya setengah matang aja. Udah mulai kelihatan tuh buih-buihnya, kita masukkan mie-nya. Ingat ya, jangan sampai matang banget, biar nanti nggak terlalu lembek pas dimasaknya. Untuk yang kedua kalinya. Mie-nya udah mulai kelihatan setengah matang. Tiriskan mie-nya di tempat yang berbeda. Sekarang saatnya kita bikin kuahnya. Kalau buat kuahnya sendiri, jangan pakai susu yang terlalu manis, atau kayak susu full cream gitu. Pakai susu yang biasa aja. Sekarang kita tuangin ke mangkuk. Mangkuk! Ke penggorengan. Biar susunya tuh nggak cepet habis ya. Karena menguap, kita bisa kecilin si apinya. Dan kita tunggu sampai susunya bergelembung-gelembung. Sebelum kita masukkan bahan selanjutnya. Daripada kita bengong nih, mendingan kita menyiapkan bahan lain. Buat bikin mie susu keju ini, kita butuh satu bahan krusial lain yaitu keju. Kayak yang gue bilang sebelumnya. Biar kejunya gampang buat diparut. Taruh di dalam kulkas dulu biar agak keras. Nah, gue akan pakai segini karena mie-nya cuma satu. Susunya udah bergelembung-gelembung. Kita bisa lihat. Kita masukkan minyak bumbunya. Masukkan ke susunya. Kita aduk pelan-pelan. Karena mie-nya udah mendidih. Hei mie-nya! Karena susunya udah mendidih. Kita masukkan mie yang tadi setengah matang. Kenapa kita masukkan mie-nya dulu? Biar si kuah kejunya. Kuah susunya, sorry. Biar si kuah susunya tuh meresap ke dalam kejunya. Abis itu kita masukkan bumbunya. Ini enak banget kalo habis hujan kan ya, dingin-dingin. Makan indomie kuah susu. Biar lebih kental dikit. Kita kasih telur. Kita aduk-aduk telurnya. Biar telurnya nyebar ke semuanya. Nah, ini udah agak kental nih. Kita bisa lihat. Si susunya udah mulai menyusut. Kita matikan. Dan kita taburkan keju. Lebih enak lagi sih sebenernya pakai keju parmesan. Tapi kalo misalnya nggak ada, berpuas dirilah dengan apa yang kita punya. Betul guys? Mie, kuah, susu, keju. Udah jadi. It's like, wow. Super creamy. Dan buat kalian lagi-lagi yang kantongnya bolong. Dan pengen, aduh pengen banget fettuccini carbonara. Nggak usah beli mahal-mahal. Enak banget. Cobain. Hmm. Kalo misalnya kalian punya menu lain yang pengen gue kreasiin di sini. Entah itu menu buatan kalian sendiri. Entah itu menu yang kalian tahu dari orang lain. Kalian bisa komen di bawah sini. Gue pengen makan mie-nya lagi sampai habis. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Ciao! Terima kasih telah menonton!